Zanuba Arifah Cafso yang lebih dikenal Yeni Wahid Putri Almarhum Gusdur menyatakan keluarga dan pendukung Gusdur segera menentukan pilihan siapa bakal calon presiden yang didukung. Keluarga Gusdur tengah menunggu siapa pasangan bakal capres Koalisi Ganjar Pranowo dan Prabowo Supianto. Keputusan mendukung siapa bakal capres yang berlaga di pemilihan presiden 2024 disampaikan keluarga Gusdur pada pekan depan. Keluarga Gusdur, Presiden keempat Republik Indonesia dan cucu pendiri Nahdotul Ulama, Yayi Hashim Asyari kini tengah menanti bakal capres Ganjar dan Prabowo menentukan bakal calon pres masing-masing. Saat ini baru Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar yang berpasangan untuk pemilihan presiden 2024. Insya Allah minggu depan ini ya. Kita lihat dulu nanti calon pres dari para capres siapa. dan kita tentu memberikan ruang sebesar-besarnya kepada para capres untuk memilih cawa pres yang paling terbaik bagi mereka. Lalu dari situ kami dari keluarga dan pendukung Gusdur selama ini ya akan membuat keputusan. Setelah sudah lebih jelas, metanya seperti apa. Insya Allah minggu-minggu depan ini. Sebelumnya pada Sabtu lalu di pondok pesantren Raudatul Ulum Aramaniyah, Sampang, Jawa Timur Yeni menyatakan siap menjadi bakal calon wakil presiden 2024. Yeni ke Sampang untuk menghadiri acara maulid Nabi Muhammad. Para santri dan ratusan muslimat Nahdotul Ulama sekabupaten Sampang ikut menyambut putri cucu pendiri Nahdotul Ulama Yai Hashim Asyari. Indonesia Yang paling penting kalau bagi saya adalah saya tetap bisa meneruskan kejuangan Gusdur mau dalam posisi di pemerintahan maupun di luar harus tetap berjuang untuk dengan Gusdur. Kalau dari awal kan kalau komunikasi ini yang partai gotik sedia banyak. Kalau awal-awal dulu kan malah justru malah partai kecil yang sekarang akan membesar PSI yang melontarkan gagasan pertama kali. Kalau kita lihat sejati-jati. Jadi kalau komunikasi dengan semua partai pasti tetap setuju. Kita lihat aja nanti. Saya siap untuk jadi, Jawa Pres siap juga untuk tidak jadi.